Pemisah sidang perdana kelas action banjir terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senen lalu ditunda penundaan ini akibat 5 pihak pengugat, 3 diantaranya tidak datang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menunda sidang perdana kelas action banjir Jakarta setelah 3 pengugat tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir dalam persidangan. Padahal sesuai pendaftaran gugatan, ada 5 pengugat dari warga Jakarta diantaranya dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Majelis Hakim yang dipimpin Panji Surono memberikan waktu paling lama 2 minggu ke depan agar semua pihak hadir untuk melaksanakan sidang perdana. Sementara itu pihak kuasa hukum pihak pengugat Azaz Tigor Ninggolan mengakui jika 3 pengugat dari Jakarta Selatan, Barat, dan Timur tidak bisa datang. Namun demikian dirinya belum tahu apakah akan ada perubahan nama dari pihak pengugat. Pada sidang tadi disepakati antara kami kuasa hukum pengugat dan juga Majelis Hakim serta dari pihak pengugat diberi waktu 2 minggu kesempatan untuk menghadirkan yang 3 lagi. Apakah yang 3 itu tetap menjadi pengugat dan Majelis Hakim memberi kesempatan untuk mengganti karena kami kan mengajukan 5 dalam konteks perwakilan wilayah. Ada anggota kelas yang mewakili wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Yang hadir tadi baru dari Jakarta Pusat ya ini Pak Sahrul dan Jakarta Utara Pak Alvius. Nah yang 3 lagi dari Selatan, Timur, dan Barat belum. Nah yang 3 ini diberi kesempatan oleh Majelis Hakim apakah masih yang terdahulu, yang terdapat dalam gugatan atau mau diganti. Jadi kami menjawab nanti kami akan cek dan akan kami lihat bagaimana apakah memang harus mengganti. Nah kalau harus mengganti berarti akan ada perbaikan-perbaikan dalam gugatan. Karena berubah juga pengugatnya. Ya pihaknya berubah jadi ya harus berubah juga materinya. Jadi itu kesempatan yang dikasih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tadi. Dulu kan kita jadi kalau udah lengkap nanti baru kami tangkapi. Aminnya di sekilas-sekilasnya lihat. Ya kan mau ada perubahan. Jadi saya tangkapi sekarang itu berubah lagi kan. Tapi kan kalau yang diusahaan mereka ngawal kan poinnya kan soal kelalaian. Kelalaian dari buka sendiri ini gimana? Nanti kami jawab berikutnya kan ada agenda jawaban nanti setelah gugatan tadi ini kan ada agenda sidang jawaban nanti lengkapnya kami menerima. Biar nggak terpotong-potong. Sebelumnya pihak pengugat mengaku menggugat Pemprov DKI Jakarta agar mengganti uang rugi kepada warga Jakarta sebesar 42 miliar rupiah akibat banjir pada awal bulan Januari lalu. Selain ganti rugi material, pengugat juga menuntut agar Gubernur Anies Baswedan membuat early warning system yang berfungsi agar kejadian banjir tidak terulang kembali. Jadi Musoni memberitakan dari Jakarta.